Pemerintah Pertamina meminta masyarakat yang mampu agar tidak membeli LPG 3 kg karena gas melon tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam upaya pengawasan penyaluran LPG 3 kg, Pertamina bekerjasama dengan Pemkap, Pemkot di Bali untuk memastikan distribusi dan stok LPG 3 kg dalam kondisi aman. REL & CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatimbalinus Ahadrahedi mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri SDM No. 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG fungsi pengawasan Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk untuk nyalurkan LPG bersubsidi mulai dari SPPBE agen hingga pangkalan. Titik poin terakhir pendistribusian adalah di pangkalan, bukan di pengecer ataupun warung. Mengingat LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk itu yang mengimbau kembali masyarakat yang tergolong dalam kelompok ekonomi mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 kg subsidi dan beralih ke berat gas. Dengan demikian, LPG 3 kg subsidi dapat tersalurkan kepada yang berhak. Partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memantau pemakaian LPG subsidi tersebut agar tepat sasaran juga diperlukan. Selain itu, untuk memastikan LPG 3 kg tersalurkan sesuai peruntukan, pemerintah daerah Provinsi Bali bersama Pertamina Patra Niaga, wilayah Bali, menggelar penjualan langsung ke tengah-tengah masyarakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan LPG 3 kg bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu di beberapa wilayah kota keupatan di Bali. Pertamina Patra Niaga terus melakukan upaya terkait pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg dengan melakukan monitoring stok pangkalan resmi secara berkala, berkoordinasi dengan stakeholder dan bersinergi dengan APH dalam penyaluran serta pemantauan di jalur distribusi LPG subsidi. Untuk membeli LPG pada kegiatan ini, masyarakat tetap diwajibkan menyertakan nick yang tercantum di KTP atau KK. Cita Maya, Balipos